Intro Halo semuanya kembali lagi bersama gue di channel youtube flurry Slice Jadi pada kali ini gue bakal main game Roblox lagi Dan gamenya itu Blox Fruit Dan gue bakal nge-review atau men showcase Devil Fruit Love Guys Atau yang dipake oleh Island Empress Atau bisa dibilang buah kok di anime One Piece nya guys Dan untuk buah love ini sendiri Kalian bisa beli di Fruit Dealer Dengan harga 700 ribu belly Oke 700 ribu belly Dan terima kasih juga buat subscriber gue yang udah ngasih gue buah love ini Jadi gue bisa nge-review dalam showcase Oke Tapi maaf banget gue lupa namanya Mungkin si Kuro Isai yang udah ngasih gue buah love ini Karena Maaf banget gue lupa siapa yang ngasih Karena ini udah Sebulan yang lalu gue dikasih Dan gue baru bisa atau baru sempet bikin video showcase nya Maaf banget ya Oke Balik ke topik Dan buah ini Bertipe Paramesia Atau Natural guys Bukan buah Logia Jadi untuk buah Natural ini Kalau kalian diserang Tetep Gak kebal guys Bukan kayak buah light Bukan kayak buah api Bukan kayak buah ice Dia tetep bisa kena serang sama NPC-NPC Oke Dan untuk skill-skill nya ini sendiri Jaraknya juga agak berdekatan ya guys Jadi Ini buah enak untuk Yang Levelnya masih rendah Atau yang masih main di lautan pertama guys Ini buah enak juga Ya walaupun gak Logia sih Sayangnya itu doang Tapi untuk masalah Skill-skill nya Mereka deket-deket guys Cuman 1, 2, 5, 50 Sampai 100 Dan Dia gak bisa terbang buahnya Jadi ini sedikit kekurangannya sih Dia gak bisa terbang Dia gak Logia Itu kekurangannya Dan untuk skill satunya Kita langsung review aja ya Kalau aku bingkakan ngomong Kelamaan video gue nanti guys Oke Mellowing Earth Jadi dia kayak gini Ah Jadi kayak Ini buah ngebentuk Love Love Ya Ngebentuk love gitu Terus ngeluarin sinar Dan nyerang ke musuhnya Dan liat damage nya Gak terlalu Bekurang banyak sih guys Tapi kita coba sekali lagi ya Oke Setiap Serangan Berdameg 97 Dan damage nya itu Terus-terusan guys Ini coba sekali lagi ya Tuh Ya kemungkinan Kalau 97 Ya ini bisa dibilang Damage nya 500 lebih lah guys Dan juga Untuk damage skill satunya ini Dia ada di peringkat B Jadi kalau untuk Rutan peringkat S A B sama C Dan untuk skill satunya ini Dia damage nya Ada di peringkat B Oke Dan untuk keduanya Arrow of Impressionment Ya kayak gitu Dia kayak Membakin panah cinta guys Panah cinta gak tuh Panah asmara Gue ini Mau main block Apa pengen main Jadi jodoh-jodohan Main panah cinta Panah cinta Oke skip Ya Oh Wow Sakit sih skill nya Kita coba sekali lagi Jadi skill keduanya ini Untuk level 25 Dia kayak nembakin panah cinta Panah cinta Dan bikin musuhnya Jadi batu guys Kalau gak salah Nih Perhatiin baik-baik Kayak musuhnya Ada suara Ada suara gitunya dong Tuh Musuhnya jadi ada Efek-efeknya Jiwa raping gitu guys Pinki-pinki lucu Gimana gitu Oke Kita coba sekali lagi Dan untuk damage nya Si skill keduanya ini Kayaknya bisa jauh deh Cuman dia kayak Jalan lurus ke depan gitu Nih ya Tuh Damage nya jalan guys Lihat nih Damage nya jalan Dan Gue saranin Ini skill nya Jarak dekat aja Ini skill Agak jelek Untuk jarak-jarak jauh Oke Dengan efek Wah Ada efek gitu ya dong guys Oke Dan untuk skill Dan untuk skill Dan untuk skill keduanya ini Dia ada di Tire ke A Damage tire nya A Jadi lebih tinggi dari skill pertamanya ya guys ya Oke Sekarang Kita masuk ke skill ketiganya Dan menurut gue ada skill agak Menghibur Bukan karena Bukan karena damage nya Cuman karena ada skill efeknya guys Oke Kita coba langsung aja ya Irres Irres Tible Attraction Oke maaf Bahasa digeris gue jelek Pokoknya kayak gitu ya Untuk level kelima puluh Ini skill ketiga kebuka Langsung aja Main Main harpa Kalian tau kan harpa tuh yang dipetik-petiknya gitu Dan musuhnya berubah Jadi batu Atau kestun Oke Dan ini jaraknya tuh jarak deket ya Dan tadi untuk skill 1 juga jarak deket Skill kedua Gak bisa jarak Bisa jarak jauh Cuman gak sakit Kalo jarak jauh Dan skill 3 juga jarak deket Coba lagi Dan untuk skill 3 nya ini area Oh iya gue juga lupa bilang Untuk skill 1 Skill 2 Skill 3 Semuanya area Cuman skill 2 Cuman area Yang lurus ke depan guys Area tuh pokoknya sih namanya Ya pokoknya gitu deh Oke Dan untuk damage nya Menurut gue juga 1300 Di level gue segini Damage nya 1300 Agak kurang sih Sebener untuk leveling gitu-gitu Is gak sih Dan untuk damage tire nya Ini gue bisa dibilang A bisa dibilang B guys Karena kalo kalian sendiri Damage nya 1300 Dan dia area Mungkin gue bisa nilai Ini ada di Tayar A kali ya Untuk damage-damege nya Kayak gitu Ini ya coba lagi Nah kayak gitu Musuh nya berubah jadi batu Dan Gak usah berlama-lama Gak usah kebunyakan komen Langsung aja Gue juga penasaran untuk Skill keempat nya Sented kicks 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 Oh kicks Astagfirullah Kicks Gue bacanya kiss loh guys Udah telah sih Gue kurang berarti Oke Dan untuk skill terakhirnya Atau bisa gue bilang ultimate nya Dia ada di level 100 Agak jauh sih jaraknya Dari level 3 Dari Dari skill ketiga Ke skill keempat Jaraknya 50 level Oke Dan Ya Mari kita coba Jadi dia kayak Oh Ini gaya Kayak mirip superhuman Ya guys Jadi Untuk skill ulti nya itu sendiri Dia mirip Kayak superhuman Yang skill Z nya Yang Ngedeketin musuh Terus tiba-tiba Musuh nya ketangkep Terus dipukulin Sampai bonyok Bukan gitu Dan Kita coba lagi ya Untuk Eh musuh nya ilang Untuk Skill keempat nya Jadi yang mana sih yang gue pukulin Yang ini ya Ya Dan Coba kita dari jarak jauh ya Segini kali ya Eh Gayanya berubah Ah Jadi untuk skill keempat ini Jaraknya lumayan jauh guys Gak kayak skill 1 Skill 2 Skill 3 Skill keempat ini Bisa dari jarak jauh Bagus ini skill nya Buat nangkep musuh yang kabur-kaburan Dan Setelah itu musuh nya ke stun Efek nya jadi berubah jadi batu Emang bener sih Untuk devil fruit Ini Kalo di anime nya juga bakal jadi batu Kalo kena serangan ya guys Oke kita dari sini Ah Jadi tuh jaraknya tadi ya Gak bisa terlalu jauh juga Karena Ini masih terbatas jaraknya Gak sejauh like Kan kalo like skill chain nya jauh tuh Nangkep nya Oke jadi kayak gitu Skill-skill yang ada di buah love Dan menurut gue Ini buah gak cocok untuk pvp guys Ini buah gak cocok untuk pvp Karena apa Dari semua skill-skill nya Liat Tuh Yang bagus untuk pvp Cuman skill v Sama skill x Dan sisanya Mesti jarak dekat Tau sendiri Kalo misalnya pvp jarak dekat Untuk lawan dark sama x Itu beresiko guys Dan Ya Walaupun skill nya jarak dekat Cuman untuk waktu pengeluaran nya Dia lumayan cepet guys Gak perlu ditahan Kalo skill-skill lain Kan ada beberapa Yang skill nya Mesti ditahan Kayak misalnya like Yang udah awakening x nya Mesti ditahan tuh Kayak Untuk ngeluarin banyak sinar-sinar Dan menurut gue Ini skill casting nya cepet Gak kayak rambel Rambel tuh lama banget guys Skill casting terlama Menurut gue Udah liat ya Z Tuh Nah Cepet-cepet semua skill-skill nya Udah berasa fighting style ini Buah devil fruit nya Oke Dan untuk masalah nge-rate Ini buah juga sebenernya Bagus-bagus aja Asalkan dikompos sama fighting style Fighting style yang bagus Dan kalian bisa mainin nya Dan gue perlu wanti-wanti Kalo misalkan kalian nge-rate Pake buah ini Dan untuk pake skill v nya Gua saranin Jangan terlalu sering guys Karena skill v nya itu Lama gini nih Kalian bisa dipukulin guys Disitu guys Wih nge-like Kalian bisa dipukulin Waktu nge-casting skill v nya Didekatin mu sih dong Oke guys Jadi untuk kesimpulannya Devil fruit ini Gak cocok untuk pvp Tapi Masih bisa untuk nge-rate guys Ya medium lah medium high Untuk nge-rate Dan Fighting style yang cocok Untuk devil fruit ini Adalah super human guys Sebenernya untuk sakman karate Juga cocok Cuman Karena sakman karate itu Mental-mentalan Dan bikin musuhnya agak jauh Jadi agak kureng guys Kureng Gue lebih setuju untuk super human Karena Skill nya mirip-mirip Dan bisa dikombo sama Si Devil fruit love ini Dan untuk si electric love Ya Untuk skill-skill nya juga Bagus sih untuk dikombo Ya gue juga setuju sih Untuk dikombo sama electric love Si devil fruit love ini Jadi Jadi Faktik style yang cocok Yaitu adalah Super human Sama electric flow guys Oke Oke guys Jadi itu aja Untuk video kali ini Review Atau showcase Devil fruit love guys Dan bagi kalian yang ingin bertanya Seputar game roblox Atau ingin Atau ingin dibuatkan tutorial Seputar game ini Kalian tinggal tulis di kolom komentar Gue bakal jawab sebisa gue Dan kalo semisal kan butuh dibikinin video Bakal gue bikinin guys Dan terima kasih juga Untuk kalian semua Yang udah nonton video gue sampe habis Ketemu lagi di video selanjutnya Dadah Selamat menikmati Aba Sub indo by broth3rmax Terima kasih.